Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa guna mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Majene, ratusan penumpang KM Sabuk Nusantara 93 Sal Kalimantan Selatan yang baru tiba di pelabuhan Pasarang Majene, Sulawesi Barat, diperiksa ketat oleh petugas. Satu persatu penumpang kapal KM Sabuk Nusantara 93 yang turun dari kapal di pelabuhan Pasarang Kelurahan Totoli, Kecamatan Bangga, Majene, Sulawesi Barat, diperiksa secara ketat oleh petugas gabungan dari tim gugus tugas penanganan COVID-19. Semua penumpang yang baru turun dari kapal wajib menerapkan protokol kesehatan. Para penumpang langsung melakukan tes suhu tubuh, pemeriksaan surat keterangan rapi tes yang disertai kartu kuning dari daerah asal mereka. Selain pemeriksaan ketat, seluruh penumpang kapal juga diwajibkan mencuci tangan menggunakan cairan sebelum meninggalkan pelabuhan. Juru bicara tim gugus tugas pencegahan penyebaran COVID-19, Sirajuddin, mengatakan, Seluruh penumpang yang diperiksa telah mengantongi surat rapi tes dari daerah asal masing-masing. Ia juga mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Majene. Tim Satgas COVID-19 di wilayah Majene hari ini kita melakukan pemantauan, kemudian screening penyemprotan terhadap penumpang-penumpang yang turun dari kapal samusantara ini. Ini dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19. Jadi kegiatan antisipasi ini kita lakukan terus sampai insya Allah COVID-19 tuntas di kapal samusantara. Semua diperiksa apa ya? Semua penumpang yang turun, kita bantu dengan sanitaser penyebaran tanah, kemudian dipantau seluruhnya. Pengawasan ketat terhadap para penumpang yang akan memasuki wilayah Majene ini akan terus dilakukan petugas guna mengantisipasi timbulnya kluster baru COVID-19, masyarakat libur natal, dan tahun baru. Dari Majene, Ali Muhtar, AINUS, melaporkan. Dari Majene, Ali Muhtar, AINUS, melaporkan.